Hai semuanya Balik lagi di seri saham bagi pemula Kali ini kita kembali lagi di bedah emiten Sudah lama kita agak bahas perusahaan di bedah emiten ya Di bedah emiten kali ini kita mau bahas perusahaan yang bergerak di bidang petrokemia dan infrastruktur TPIA Ada yang tahu saham ini? Chandra Asri Group adalah perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia Yang mengoperasikan pabrik petrokemia terintegrasi yang menggabungkan teknologi dan fasilitas pendukung berkelas dunia dan tercanggih PT Chandra Asri Pasifik TBK dengan kode saham TPIA Dahulu PT Chandra Asri Petrokemikal TBK didirikan pada tanggal 2 November 1984 dengan nama PT Tri Pilta Indonesia TPIA juga merupakan bagian dari baritogru Mengoperasikan satu-satunya pabrik napta cracker Yang memproduksi olevin dan poliolevin berkualitas tinggi dan merupakan satu-satunya produsen strain monomer dan batu dien dalam negeri Struktur perusahaan Chandra Asri dimiliki oleh PT Barito Pacific TBK dengan 34,63% SCG Semical Public Company Limited dengan 30,57% PT Top Investment Indonesia 15% Prayogo Pangistu 7,79% Marigo Resort PLT TLTD 3,92% Dan Oders 8,09% Harga saham TPIA Harga saham TPIA berada di level 5.675 per lembar saham pada penutupan tanggal 22 Maret 2024 Atau naik 0,89% atau 50% dibandingkan hari yang lalu Daftar pemegang saham TPIA Kepemilikan mayoritas dimiliki oleh PT Barito Pacific dengan 34,63% Disusul oleh SCG Semical Public Company Limited, PT Top Investment, Prayogo Pangistu, dan selanjutnya Fundamental Gak boleh ketinggalan harus cek fundamental TBIA seperti apa Income Statement Terlihat dari sini gross profit marginnya secara TTM adalah 2,99% Tetapi yang membuat cenderung negatif adalah net income nya yang minus 1,49,54% Balance Sheet Terlihat di sini total aset terus mengalami kenaikan kalau dilihat dari 2019 Tetapi kenaikan dari total aset ini diimbangi dengan kenaikan total liabilitasnya atau total hutangnya yang mencapai 2,120,76% Cash Flow Terlihat di sini secara cash TPIA terus mengalami kenaikan sampai 2022 sejak 2019 Tetapi secara net change in charge kondisi saat ini TPIA di 2022 mengalami hal negatif Rasio TPIA Kondisi sekarang berada di PI minus 522,64 kali EPS 61,31% ROA minus 1,18% ROE minus 2,12% PBV 11,25% NPM minus 2,83% Technical Kalau dilihat sejak Desember 2023 sampai saat ini kondisinya set way dengan range yang lumayan lebar yaitu range 3000-6000 Tetapi kalau dilihat dari harga 5675 kondisi saat ini berada di kondisi resisten Nah menarik untuk melihat apakah TPIA berhasil break dari 5675 Berita terbaru Mengutip dari bisnis.com Emiten Prayogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific TBK Kode saham TPIA Menandatangani kontrak pembelian garam dengan perusahaan Australia BCI Mineral Limited Perjanjian Of Tech Dilakukan untuk menggunakan garam yang diproduksi di proyek Mardi untuk pabrik Kol Al Kali Skala Global yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia Volume kontrak Per tahun kontrak untuk garam adalah 300 ribu ton per tahun pada tahun pertama Kemudian meningkat menjadi 600 ribu ton per tahun pada tahun kedua Dan ketiga sesuai dengan proyeksi proyek Itu tadi beda emiten saham TPIA Kalau lihat dari fundamental memang kurang bagus Tapi selain fundamental teman-teman bisa menggunakan pertimbangan lainnya jika ingin membeli saham TPIA Itu tadi yang bisa kita share Jangan lupa buat subscribe Belajar Investasi Saham Kita belajar bareng di seri saham bagi pemula Selanjutnya mau beda emiten sektor apalagi Ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula Tentunya di Youtube Belajar Investasi Saham Terima kasih telah menonton!